Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pribadirah Harja dimanapun kalian berada Masih bersama saya, Limpuan AKB Dosen Pengantar Multimedia Universitas AKB Pada pertemuan kesembilan ini Kita akan membahas tentang jurnalisme televisi Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas apa itu bagian-bagian berita Kemudian apa itu berita Nah pada pembahasan ini Kita akan jauh lebih membahas tentang jurnalisme Khususnya di televisi Nah kalian masih ingat bagian berita Sifat berita Nah ini sekedar itu saja bahwa Berita harus membuat hal yang penting Menjadi menarik dan relevan Lalu apa itu menariknya berita Dan menariknya suatu berita Nah yang dimaksud dengan menarik dan relevan disini adalah Ketika seorang kontawan dalam menyajikan sebuah berita Mampu membuat audiens tertarik dengan berita tersebut Dan berita tersebut bersebut penting Memberikan manfaat terhadap audiens secara umum Nah terkadang berita itu bersebut penting Tetapi karena dalam hal pengemasan maupun penyajian Ini kurang tepat maka pembaca atau audiens Kurang tertarik dengan berita tersebut Terkadang juga berita bersifat menarik Tetapi dilihat dari segi informasi Ternyata informasi tersebut tidak penting Maka dalam satu berita Ini harus bersifat menarik dan juga penting Nah bagi stasiun televisi Program berita bukan hanya penting Untuk memberikan informasi terbaru Tetapi terlebih lagi program berita Akan menjadi salah satu identitas bagi stasiun TV tersebut Nah TV sebagai media masa elektronik Berbeda dengan media masa elektronik lainnya Seperti radio Kemudian surat kabar dan lain sebagainya Nah mengapa dalam televisi Mengapa berita itu harus berkualitas Pertama stasiun TV memerlukan dana operasional yang sama-sama Nah dana hanya bisa diperoleh dari pemasangan iklan Nah kredibilitas stasiun TV Itu sebagai media masa diperlukan oleh kualitas berita yang ditampilkan Maka pemasangan iklan Ini hanya mau memasang iklan pada stasiun TV yang kredibilitas Nah format berita Ini berita yang disiarkan bisa dikemas dalam bermacam-macam format Nah beberapa istilah format berita Yang pertama adalah reader Nah reader merupakan format paling dasar Dalam menyajikan berita TV Dimana penyiar hanya membaca istri berita Tanpa ada gambar penuh Nah format ini dari biasa yang muncul Apabila sebuah berita penting terjadi pada saat acara siaran berita Tengah berlangsung Dan redaksi hanya menerima berita saja tanpa gambar Nah kemudian selanjutnya grafis Nah ini berupa buku kisah grafis Foto gambar peta yang sesuai dengan isi berita Untuk menggantikan gambar video Nah format ini digunakan jika sebuah berita penting baru saja terjadi Dan stasiun TV belum mendapatkan akses Untuk mengambil gambar dan merekamnya dalam recorder Kemudian ada voice over Nah ini berupa gambar pendek Biasanya durasinya kurang lebih satu menit Untuk menceritakan Menerangkan sebuah topik berita yang akan dibacakan kemudian Nah ini terjadi jika berita yang masuk Setelah di edit sekedarnya dan segera ditayangkan tanpa ada balasi Kemudian format predesannya adalah paket Nah merupakan laporan berita lengkap dengan narasi yang telah direkam bersama gambar Pengisi suara Biasanya secara reporter atau penulis berita Nah kebanyakan berita TV ditampilkan dalam format ini Durasi antara 1,75 sampai 2,5 menit Nah ada juga laporan khusus yang panjang lebih dari 5 menit Bahkan hingga 30 menit Kemudian live report Nah ini juga jika suatu peristiwa sedang terjadi Sementara siaran berita sedang berlangsung Maka bisa dilakukan siaran langsung dari tempat kejadian Nah untuk melakukan live diperlukan perangkat microwave Atau satelit dan sistem komunikasi antara studio dan lokasi Nah jika reporter di lapangan tidak mempera akses Untuk mengirim gambar maka dilakukan laporan langsung lewat telepon Dalam hal ini maka dilakukan format grafis berupa foto reporter Atau gambar peta lokasi atau landmark Yang sudah dikenal luas Nah dalam suatu laporan langsung Pelapor tidak selalu harus seorang reporter Tetapi bisa juga salah seorang yang terlibat Dalam peristiwa tersebut Nah hal ini akan memberikan kredibilitas yang lebih baik Dibandingkan laporan daripada reporter Nah kemudian live studio Nah ini jika terjadi berita besar Maka stasiun TV bisa mengundang narasumber untuk wawancara di studio Secara langsung sementara Peristiwa itu sedang berlangsung Nah si narasumber yang wawancara Ini mengetahui pendapatnya pada peristiwa yang sedang berjadi Kemudian format yang lain adalah clip Yaitu berupa petikan langsung Dari pernyataan seorang Atau disebutnya soundbite Yang ditampilkan secara berdiri sendiri Pada suatu program berita Biasanya didahului Dengan sebuah intro dari presenter Kemudian Ada juga format berita yang lain adalah Breaking story Nah berita yang terjadi pada saat siaran berita masih berlangsung Presenter ini langsung memberikan informasi Adanya peristiwa sebut dengan Menyelak atau memotong berita-berita yang akan dibaca Kemudian ada juga soundbite in tech Atau SOT Itu cuplikan dari suatu wawancara dengan narasumber Untuk memberikan efek penekanan Atau dramatisasi suatu kejadian Panjang SOT antara 10 sampai 30 detik Nah apa itu soundbite Batet soundbite Dua soundbite yang di edit Dari dua atau lebih wawancara Atau narasumber yang isinya saling berlawanan Atau bersemerangan Nah tujuannya untuk mengkontraskan pendapat Atas suatu peristiwa Contoh Si A berpendapat bahwa Kenaikan harga BBM perlu Sementara pendapat B Ini sebaliknya tidak perlu Nah itulah batet soundbite Kemudian Teaser Nah ini merupakan voiceover singkat Cuplikan berita sekitar 15 sampai 25 detik Yang disampaikan sebelum jadah iklan Nah tujuannya untuk mempertahankan Perhatian pemirsa Agar tetap menonton Dan tidak berpindah saluran Selama diputahkan iklan Nah teaser yang nguruh contohnya Dimana presenter mengajukan pemirsa Untuk tetap bersama Suatu program berita tanpa memberitahu Informasi Yang akan disampaikan Sudah-sudah Ini pemirsa dibiarkan menebak Menebak sendiri Apa yang Menjadi Isi informasi selanjutnya Nah Contoh ucapannya Jangan kemana-mana dulu Karena setelah yang Kita akan kembali dengan Berita tentang Blah-blah-blah Sayangnya bagi sebagian penonton Teaser semacam ini Malah dianggap sebagai Perintah untuk Tindah saluran Karena Merasa bosan dengan Tayangan itu Nah Selanjutnya adalah Sumber berita Televisi Nah Jadi Stasiun TV harus Mengajar berita hingga Ke sumber Gambar video Sebuah berita Bisa menjadi penentu Kredibilitas Stasiun TV Nah oleh karena itu Seorang reporter Ditutup untuk Mendapatkan gambar Dari berita Yang dilakukan Sebaiknya Jika dia gagal Memperoleh Gambar tersebut Dan ternyata Stasiun TV Yang dilapatkannya Maka Kredibilitas Stasiun TV Bisa hancur Dalam sebuah Nah disinilah Kepompakan Kru liputan berita Bisa menentukan Sukses Tidaknya Sebuah Liputan Baik Pribadi Raharja Untuk pertemuan Ke sembilan ini Kita cukupkan Kita akan berjumpa lagi Di pertemuan selanjutnya Jangan lupa Kita akan lanjutkan juga Di Aibir Raharja Tetap semangat Saya cakapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih